selamat menikmati lancar baik, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai marilah kita membaca doa belajar terlebih dahulu sudah hafal bukan? baik, mari kita baca bersama-sama amin semoga dengan doa tersebut Allah akan memberikan kelancaran kepada kita saat kita belajar baik, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah pesan surah An-Nas surah An-Nas adalah surah yang terakhir Al-Quran itu ada 114 surah surah An-Nas ini adalah surah yang terakhir, yaitu surah yang ke-114 surah An-Nas diturunkan di Mekah karena turunnya di Mekah maka disebut dengan surah surah Mekiyah surah apa tadi? surah Mekiyah isi surah An-Nas terdiri dari enam ayat ya anak-anak sudah hafal semuanya kemudian surah An-Nas ini berisi tentang permohonan perlindungan sama halnya seperti dalam surah Al-Falak dalam surah Al-Falak itu kita juga memohon perlindungan kepada Allah ada yang tahu surah arti surah An-Nas apa? benar sekali surah An-Nas berarti manusia surah An-Nas memerintahkan manusia untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah dari segala kejahatan yang berasal dari manusia dan setan jadi godaan itu bukan hanya berasal dari golongan jin saja tapi juga bisa berasal dari golongan manusia contohnya ada orang yang ingin mengajak kita mengambil barang milik orang lain boleh atau tidak? tidak boleh karena itu adalah perbuatan mencuri perbuatan dosa tidak boleh kita mencuri mengambil barang milik orang lain jadi orang mengajak kita untuk berbuat jahat berbuat dosa itu merupakan godaan kejahatan manusia Allah adalah tempat berlindung karena Allah Maha Pencipta Allah penguasa alam semesta semua manusia harus beribadah kepadanya kejahatan itu berasal dari setan yang membisikkan di dalam dada manusia manusia yang lupa kepada Allah akan mudah diguda oleh setan nah agar kita selamat dari godaan setan kita harus banyak berzikir kepada Allah memperbanyak ibadah dan membaca Al-Quran dengan membaca Al-Quran kita giatkan membaca Al-Quran Insya Allah Allah akan memberikan perlindungan kepada kita dari godaan setan setan akan kesusahan untuk menggoda kita maka dari itu yuk anak-anak lebih digiatkan lagi membaca Al-Qurannya jika kita masih ikrok maka mari kita lebih gigatkan membaca ikroknya agar apa agar kita juga cepat bisa membaca Al-Quran manusia itu mempunyai ketakutan yang amat banyak ada manusia yang takut akan kegelapan ada juga manusia yang takut oleh penampakan setan ada juga manusia yang takut miskin nah dari ketakutan ketakutan itu setan memberikan gudaan kepada kita setan memberikan rasa was-was kepada diri kita sehingga kita akan mudah untuk menjalankan suatu kejahitan maka dari itu agar setan itu susah untuk menggoda kita maka kita harus banyak membaca surah anas nah surah anas ini bisa kita baca ketika kita akan tidur ada sunnah yang sudah sering dijalankan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam ketika beliau akan tidur maka beliau membaca surah anas kul angudubirobbin nas sampai selesai kemudian surah al-falak kul angudubirobbin falak sampai selesai kemudian surah al-ikhlas kul huwallahu ahad sampai selesai nah mari kita biasakan untuk membaca tiga surat tersebut sebelum tidur maka insyaallah Allah akan memberikan perlindungan kepada kita baik anak-anak demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini untuk tugasnya silakan anak-anak pilih jawaban yang benar dengan memberikan tanda silang pada huruf A B atau C ada 10 pertanyaan silakan dijawab dengan jawaban silakan membuka video-video sebelumnya jika dirasa masih bingung baik Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima selamat menikmati